Journey Pekan ini mengajak Anda tur di Skandinavia. Menyusuri jalur kereta terindah dunia. Nah, ini adalah kereta yang akan membawa saya menuju ke Plok. Menyaksikan krus bertenaga listrik ramah lingkungan. Hingga berkunjung ke kota pelabuhan dengan situs walisan dunia yang mengundang kekaguman. Journey Norway in a Nutshell. Sabtu 6 Februari jam 10 pagi. Berbagi cerita seputar masalah kesehatan langsung dari sumbernya. Pertama, strok. Tiba-tiba mata berkunang-kunang. Demas. Keringat dingin. Baru badan kejang-kejang. Jantungnya itu berutang. Gak bisa gerak sama sekali, Pak. Gak bisa teriak sama sekali, Pak. Gak bisa. Masalah mental terganggu. Bagaimana cara agar kesehatan kita tetap terjaga? Apa saja solusinya? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh Tasty and Healthy Pekan ini mengajak Anda berwisata kuliner di Bogor. Dan mencari tahu bagaimana cita rasa, tips, dan proses pengolahan makanan legendaris khas Surya Kencana. Tasty and Healthy, kuliner pecinan Surya Kencana. Hari ini, jam 7 pagi. Jurni Pekan ini mengajak Anda tur di Skandinavia. Menyusuri jalur kereta terindah dunia. Nah, ini adalah kereta yang akan membawa saya menuju ke blog. Menyaksikan krus bertenaga listrik ramah lingkungan. Hingga berkunjung ke kota pelabuhan dengan situs warisan dunia yang mengundang kekaguman. Jurni Norway in a Nutshell. Hari ini, jam 10 pagi. Metro Singwa, tayang setiap Senin sampai Jumat, jam 7 pagi. Yang dilakukan wistah itu memanukan menjual ayat-ayat Allah di tempat maksiat. Lama 16 tahun masuk ke luar, masuk ke luar. Yang paling lama di penjara mana? Paling lama di Nusakambaran. Hampir semua ilmu di Indonesia saya sudah pernah masuk ya. Kamu macam-macam dibunuh, gue bunuh. Kok yang dibunuh yang hitam-hitam semua gitu ya? Kik Andy, menuju jalan Tuhan, jam 7 malam ini. Maka saya sampaikan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditemati oleh alih maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Sejak Juli 2020 lalu, klien PT Jouska tidak bisa lagi menarik uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham. Uang saya yang dibenamkan oleh mereka untuk membeli saham LUCK tersebut sama sekali nggak ada persetujuan dari saya. Korban yang merasa dilugikan dan melaporkan kasus tersebut terus bertambah. Mereka itu mengarahkan para klien ini kepada perusahaan yang diduga berapilih asing dengan jurnus kabinesial, yaitu PT Amarta dan PT Mahesa. Jam setengah sebelas malam ini. Kita nggak bisa bilang, dia yang ingin gadget ya. Kita harus kasih dia alternatif lain, apa yang harus dikerjakan yang lebih menyenangkan daripada gadgetnya. Ketika orang tua mau ngasih anaknya untuk gadget, apa sih yang harus diperhatikan? Pertama kali yang paling penting adalah usia. Tidak merekomendasikan pemakaian gadget di bawah usia 2 tahun. Metro I Care. Bijak atur gadget untuk si kecil. Minggu 7 Februari jam 10 pagi.